Intro 8 orang pelaku pembalakan liar kayu sona keling dalam kawasan hutan tanpa izin dibukuk aparat kepolisian. Para pelaku ditangkap di Jalan Raya Cerebon, Bandung, tepatnya di Desa Loji, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Barang bukti kayu sona keling sejumlah 97 batang diduga didapat dari hasil penebangan di kawasan yang merupakan milik perhutani atau milik negara. Para pelaku terdiri dari 6 warga kuningan, warga Kabupaten Tuban, dan 1 orang warga Kecamatan Bojongsoang, Bandung. Rencananya kayu sona keling yang diangkut dua mobil, truk, dan pick-up tersebut akan dibawa ke Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian kita dapati bahwa angkutannya berisi kayu yang tentunya menurut informasi dari masyarakat itu diambil dari kawasan hutan. Hutan yang dilindungi atau berhutani di daerah kuningan. Kemudian kita cek apakah ada surat keterangan sahnya hasil hutan. Dari pelaku menyampaikan ada dokumen-dokumen dan ternyata dokumen itu fiktif ya, seolah-olah itu benar. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan penyelidikan. Dari salah tersangka kita kembangkan menjadi delapan tersangka. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat undang-undang dengan ancaman 1 hingga 5 tahun kurungan penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribbrata TV, Salam Tribbrata. Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribbrata TV, Tribbrata TV, Tribbrata TV, Tribbrata TV.